Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua Semoga tetap dalam badan sehat walafiat Dan dilancarkan segala urusannya Hari ini saya mau update perkembangan padi lokal Yang tempoh hari saya buat videonya Saya live namun karena single kurang bagus Jadi gambarnya tidak jelas Jadi saya sengaja ambil videonya Dan ini padi lokal ini yang ditanam Sebenarnya jenis padi mayas putih Namun ada beberapa yang tercampur Tercampurnya bukan benih yang tercampur Ini tercakap karena doruman yang rontokan tahun kemarin Setelah dibuka akan tumbuh Seperti ini aslinya mayas putih Yaitu pulirnya panjang dan malainya juga panjang Ini pas dimakan burung ya Ini kosong-kosong sedikit ini Dimakan burung karena ini memang posisinya Saya ambil videonya di pinggiran hutan Jadi memang senang burung di pinggir hutannya Itu yang kelihatan ujung-ujung daun kering ini bukan belas atau jamur Tapi ini bukas herbicida ya Karena di pinggiran hutan begini Biasa masyarakat sini memang disepray herbicida Untuk menjauhkan hama tikus Jadi ini ada yang terkena daunnya Waktu masa kemarin Pertumbuhan kemarin Ini buahnya sudah mulai merata Ini tinggi ini ya Ini tingginya sekitar 150 cm Sekitar 150-155 lah ya ini ya Ini karena ini tingginya sudah hampir sama dengan saya ini tingginya Nah seperti ini sudah hampir tingginya sama dengan saya Ini daerah sini sudah mulai keluar semua buahnya Saya tidak masuk ke tengah sawah Karena masa penyerpukan ini Jadi saya tidak ganggu ke dalam Saya ambil dari pinggiran saja Ini bekas di spray herbicida pinggir-pinggirannya ini Untuk yang ingin uji coba bibitnya bisa saja Nanti ya kalau sudah panen Nanti kawan-kawan bisa saja pesan sedikit-sedikit Nanti untuk diuji coba di lawan kawan-kawan masing-masing Ini herbicidanya herbicida kontak Jadi ini ada bekasnya yang gosong-gosong ini ya Ini jadi tidak gosong ya Jadi diusahakan memang kita tidak memakai herbicida Untuk yang di tengah Ini karena di pinggir-pinggir saja Untuk menjauhkan hama tikus saja Ya kemarin ada yang bertanya Apakah benar tidak memakai pupuk Ada pertanyaan Ya benar sekali untuk masyarakat sini Biasanya untuk padi lokal ini tidak menggunakan pupuk Karena usianya lebih dalam Jadi dia menyerap makanannya itu bisa sempurna dan berlahan-lahan Untuk langkahan yang sudah ditanami berulang Sering ditanami Biasanya jika memberi pupuk itu diberikan pada yang Waktu masa pertumbuhan itu dia kuning-kuning saja Yang terlalu kurus saja Untuk yang lahan baru biasanya sama sekali tidak menggunakan pupuk Karena lahannya kan masih alami Masih lengkap tersedia Sur hara makro mikronya Kita lihat lagi yang sebelah sana ya Itu mulai keluar juga buahnya Ya yang ini juga sudah mulai keluar buahnya Namun belum semuanya Ini sebagian masih hamil Ini sebentar lagi ini pecah sudah dia Keluar juga Ini juga sudah mulai ini Burung pipit sudah mulai datangan Suaranya rame Ini lahan ini cukup lumayan luas ya Ini sekitar 3 hektare Ini yang sebelah sini Untuk yang di sebelah sana Samping hutan sana itu Itu belum keluar buahnya Di sebelah sana itu jenisnya padi bogor atau budak susun Sama yang seperti yang saya uji cobakan di lahan tandus kemarin Nanti kalau sudah keluar buah saya lihatkan ya Luar biasa buahnya budak susun Ini yang keluar-keluar duluan begini ini Biasanya ini adalah pipi tahun kemarin Rontokannya yang dorman tertutup semak begitu dibuka Lahannya dia ikut tumbuh Itu biasanya tumbuh duluan Dan keunggulan-keunggulan lain Dari menanam padi lokal ini Yaitu padi lokal ini tidak disukai hama Seperti lembing, pengerek batang atau warang Itu tidak suka dengan padi-padi lokal ini Karena batangnya ini keras Dan juga seperti jamur belas atau kresek daun Itu tidak suka ke tanaman padi lokal ini Karena padi lokal ini kan tumbuhnya alami Dan kelembabannya cukup berjaga Oke kawan-kawan mohon dukungannya untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel ini Agar tetap bisa berbagi penempat kepada kawan-kawan semua Dan pencipta tanaman Cukup sekian video saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!